. Timnas Hungaria melawan Perancis dalam matchday kedua grup F Euro 2020 di Puskas Arena, Budapest, Sabtu-Tanggal 19 Juni 2021 waktu setempat. Tensi tinggi tersaji sejak wasit asal Inggris, Michael Oliver meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan. Bermain lebih menekan, Perancis justru kebobolan lebih dulu dari tim tuan rumah. Hungaria membuka keunggulan lewat sepakan Attila Viola pada masa perpanjangan waktu babak pertama. Di paru kedua, Perancis berinisiatif tampil menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Kedudukan akhirnya kembali berimbang pada menit ke-66 setelah Antoine Griezmann menceploskan bola ke jala Peter Gulaksi. Skor 1-1 pun bertahan hingga sang pengadil lapangan memberikan tanda berakhirnya laga. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.